Intro Nopsis Sejarah Debus Perguruan Singamanda Pandawa V Dusun Tujuh Desa Labuhan Maringgai Debus merupakan kesenian bela diri dari Banten Yang mempertunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa Misalnya kepala senjata tajam, kepala air keras dan lain-lain sebagainya Kesenian ini berawal pada abad ke-16 Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin Tahun 1532 hingga tahun 1570 Pada zaman Sultan Ageng Tirdayasa Tahun 1651 hingga tahun 1692 Debus menjadi sebuah alat untuk memompah semangat juang rakyat Banten Melawan penjajah Belanda pada masa itu Kesenian Debus saat ini merupakan Kombinasi antara seni tari dan seni suara Debus juga dikenal sebagai kesenian asli masyarakat Banten Yang mungkin berkembang sejak abad ke-18 Menurut sebagian banyak sumber sejarah Kesenian Debus Banten bermula pada abad ke-16 Masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin Debus mulai dikenal pada masyarakat Banten Sebagai salah satu cara penyebar luasan agama Islam pada masa itu Bapak Ibu hadirin sekalian Disini urayan arti daripada nama Singa Manda Pandawa Lima Singa yang berarti binatang yang gagah dan kuat Manda yang berarti rendah diri Pandawa Lima yang berarti lima Maka Singa Manda Pandawa Lima Berarti menjadi orang yang kuat juga rendah diri Maksim Haya 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 M selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan misi bela diri, bela bangsa dan bela negara debus Banten yang ada di dusun pasikan ini juga menanamkan kepada generasi penerusnya untuk melestarikan seni budaya Banten agar tidak punah dan selalu tetap terjaga untuk itu para pengurus, tokoh masyarakat dan pemuda memohon arahan, bimbingan, dan bantuan kepada dinas terkait karena banyak sekali kekurangan baik itu dari segi seragam, kelengkapan sound system maupun peralatan lainnya ketua debus Banten Singamanda Pandawa 5 Pasikan Lampung Timur Bapak Haji Ariri juga menegaskan kepada saudara-saudara suku Banten dimanapun berada mari kita persatuan dan kesatuan jaga dan lestarikan adat dan budaya kita yaitu adat suku Banten yang kita cintai mari kita jaga generasi penerus kita agar mampu membela diri, membela bangsa, dan negara dan tetap menjunjung nilai-nilai dan norma adat Banten ungkapnya dari Kabupaten Lampung Timur Muhammad Jahri Tim Redaksi Televisi Sergap Buser melaporkan selamat menikmati Allahumma salli ala Muhammad 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 untuk wawancara Pak dengan Bapak siapa? boleh, saya Bapak KG Sya Sanubin selaku wakil daripada ketua yang mengetuai daripada seni-seni budaya yaitu seni bela diri dan seni debus Singamanda Pandawa 5, Dusun 7 Pasikan yang diketuai oleh Bapak Haji Hariri visi dan misi Pak dari kegiatan debus hari ini Pak? visi dan misi yaitu tujuannya adalah satu untuk memperpanjang tali silaturahmi yang kedua mengajak daripada putra dan putri Singamanda Pandawa 5 untuk saling mengenal satu dengan yang lain harapan ke pemerintah Pak terkait kegiatan dari debus suku Banten ini Pak? harapan ke pemerintah tujuannya satu yaitu tidak lain dan tidak bukan Pak kita mengharapkan bantuan berupa dana yang untuk memenuhi daripada peralatan-peralatan kita yang masih minim karena dengan adanya peralatan-peralatan kita yang masih minim ini maka batas-batas atau langkah-langkah kita untuk memajukan seni-seni budaya ini masih sangat terhambat Pak terhambat Pak ya makasih Pak ya mungkin dari Pak Ketua mau ada yang ditambahkan dari perguruan Singamanda Pandawa 5 yang ada di Provinsi Banten baik dari Pendekar semua kita yang ada di Kecamatan Labuan Meringge Desa Labuan salam sejahtera aja udah cukup terima kasih Pak ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih